D.K.M. menyediakan beras untuk zakat fitrah Maka itu tidak ada akad jual-beli di situ Tolong uang ini belikan ke warung Nanti kalau sudah jadi beras Tolong berikan kepada fakir miskin Di situ tidak ada akad jual-beli Antara si pemberi zakat dengan si penelitian masjid Ada pun kalau si masjidnya stok beras Kalau masjidnya stok beras berarti ada akad apa? Jual-beli Otomatis umumnya itu dilakukan di mana? Di masjid Maka dalam ini saran saya Sebaiknya buat stand dan itu di luar masjid Untuk khusus kalau ada pun jual-beli berasnya Tapi sebaiknya masjid tidak perlu stok beras Minimal stok list warung-warung Yang akan kita pegang untuk stok beras Nama-namanya Warung Pak Haji Tony Warung Pak Haji Muhammad Warung Pak Haji Ahmad Nah kita pegang tuan nama-nama warung itu Pak kita nanti akan beli beras Bapak Sesuai dengan banyaknya muzaki Dari pada zakat fitrah ini Nah nanti kita udah calling-calling kan ke mereka Untuk persiapan yang beli apabila banyak Maka kita beli ke mereka Dan ini yang lebih aman Dibandingkan kita stok beras duluan Belum lagi nantinya nyimpannya di mana Lagi akad berarti di masjid Umumnya juga akadnya di masjid Maka ini khawatir terjadi jual-beli dalam masjid